Seorang bos warung makan Bernama Edi Wiyono nekat merudah paksa karyawatinnya Berinisial SCN 17 tahun Di Cekarang Utara, Kabupaten Bekasi Pelaku nekat mencabuli anak buahnya sendiri Lantaran ditinggal sang istri pulang kampung Dikutip dari Tribun Jakarta Hal itu diungkapkan oleh Kapol Sekci Karang Kompol Mustakim pada Kami 10 Februari Mustakim mengatakan video penggerudukan warung Oleh anggota keluarga korban Juga beredar di media sosial Dari keterangan yang didapat polisi Edi mengalami kesepian hingga akhirnya Mencabuli karyawannya untuk memenuhi nafsu bejat Pelaku merudah paksa korban pada Minggu 6 Februari sekitar pukul 5 lebih 30 menit Waktu Indonesia Barat Saat itu posisi warteg masih dalam Kondisi tutup dan korban berada Di dalam kamar tengah tak tidur Pelaku kemudian mengetuk pintu kamar korban Dan langsung mendorong saat pintu dibuka Korban suntak terjatuh ke lantai Dan mulutnya dibekap oleh pelaku SCN kemudian dilecuti pakaiannya oleh pelaku Hingga aksi persetubuhan terjadi Setelah disetubuhi korban langsung Menghubungi keluarganya yang tinggal tidak jauh Dari warteg tersebut Pihak keluarga korban kemudian menggeruduk Warung milik Edi hingga terkampon sel warga Video penggerudukan warteg yang berada di Jalan Kasuari Perumahan Cikarang Baru Desa Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Bekasi Kemudian viral di media sosial Bustaki memastikan pihaknya kini Sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku Pelaku saat ini berada di rumah sakit Polri Kramajati, Jakarta Atas perbuatannya pelaku terancam di Jerat Pasar 81 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Ancaman Hukuman Pidana 15 Tahun Bejara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih